Kuda jingkrak versus Banteng mengamuk Kedua pabrikan asal Italia ini saling bersaing untuk mendapatkan tahta pembuat mobil sport terbaik Tapi taukah anda, si Banteng lahir dari kemarahan si kuda Selamat datang di Wikimotive, gue Mbak Ivan Kali ini kita membahas sejarah Ferrari versus Lamborghini Mungkin udah pada tau ceritanya si Enzo Ferrari Tapi akan gue ulang lagi dengan singkat dan padat Lahir dari keluarga besi miskin, ikut pelanunya pertama, jadi pembalap Temannya meninggal, anaknya lahir, berarti menjadi pembalap Menjadi manajer tim balap, Benito Mussolini Ikut pelanunya kedua, tapi sebagai pemilik pabrik Dan setelah pelanunya kedua, dia menciptakan mobil Ferrari pertama Dan langsung menang balap Di satu sisi ada Ferruccio Lamborghini Lahir dari keluarga petani anggur Yang sama-sama kere Bukannya Ferruccio itu ikut membantu petikin anggur Dia malah tertarik mempelajari Peralatan-peralatan mekanis pertanian Akhirnya terjadi perangnya kedua Dan Ferruccio didaftar masuk Rezia Aeronautica Keren kan? Itu bahasa Italinya, Angkatan Udara Italia Di sana dia belajar bagaimana cara memperbaiki pesawat Jadi mekanik sih intinya Selama bertugas dia bahkan sempat ditawan Inggris Dan baru pulang ke Itali pada tahun 1947 Ketika dia pulang, dia menggunakan hal-hal yang dipelajarinya di militer untuk menjadi tentara Dia membuka bengkel kecil yang memperbaiki mobil-mobil Dan kemudian dia melihat satu hal yang cukup jeli Jadi dia melihat banyak bekas-bekas mobil militer Tetara sekutu yang dibuang Ibaratnya kalau lu ke Bogor, lu lihat kampakan di sana Dan dari sana dia punya ide Bagaimana kita menggunakan mesin-mesin ini dijadikan traktor Karena saat itu Itali sudah kalah perang, nggak boleh berperang lagi Jadi warganya disuruh ya jadi petani saja Dan ternyata sukses Usaha traktor Lamborghini membuatnya kaya Sehingga dia mulai bisa membeli mobil-mobil impiannya Mobil-mobil mulai dari Mercedes-Benz 300SL Jaguar E-Type Dan juga yang buatan dalam negeri Seperti Maserati 5000 GT dan Ferrari 250 GT Sebenarnya Ferruccio itu suka sekali dengan Ferrari Tapi dia punya satu komplain Menurut dia mobil Ferrari itu nggak nyaman sama sekali Memang kalau itu si Pak Tua Enzo hanya melihat Jualan mobil itu sebagai cara untuk membiayai tim balapnya dia Sehingga mobil-mobil Ferrari itu lebih cocok dibilang Mobil balap pakai plat nomor Dan salah satu bagian yang Ferruccio tidak suka adalah koplingnya Mungkin koplingnya keras ya kayak punya karimun Dan beberapa kali dia dikecewakan dengan aftersense-nya Wah kalau zaman sekarang sih udah dihabis tuh Enzo Udah di IG tuh IG story tuh Akhirnya Ferruccio memutuskan untuk melihat Enzo sendiri Enzo Ferrari harusnya sebagai customer terbaiknya dia melayani dong Bukannya mendengarkan keluhan konsumen utama dia Enzo hanya berpaling dan berkata Ferruccio lu tuh nggak cocok naik mobil buatan gua Mendingan lu baliknya dah naik traktor Bisa dikredit di kooperasi desa juga Traktor kan Kesal? Tentu saja Tapi kalau marah-marah nggak akan menyelesaikan masalah dong Jadi yang Ferruccio lu kan lah dia membongkar Ferrari itu Dan dia sadar Kalau kopling si Ferrari ini Sama dengan buatan traktornya dia Jadi muncul ide Gimana kalau gua tanya lah Soalnya kayak bikin kopling Setelah dia tanya Didapatlah kopling yang didesain khusus Dan akhirnya koplingnya sudah ringan lagi Disitu Lamborghini berpikir Kalau produsen spare part Ferrari sama dengan traktor dia Berarti dia bisa mendapatkan untung Dengan membuat mobil support yang harga mahal Tapi suppliernya sama aja dengan si traktor Kedua Dia ingin mewujudkan Yang menurut dia adalah mobil impian dia Yaitu mobil yang kencang Tapi tetap bisa dipakai jarak jauh Atau yang misalnya kita sebut Grand Tourer Dan yang ketiga adalah Dia pingin ngalahin Enzo Ferrari Di permainannya sendiri dong Makan tuh Untuk mewujudkan impiannya Lamborghini bahkan merekrut Mantan-mantan engineer Ferrari Yang diusir oleh Enzo Tapi itu cerita buat nanti aja Engineer itu antara lain Giotto Bizzarini Yang kemudian mendesain Mesin Vitev Lamborghini Yang dipakai hingga seri Murcielago Dan juga Gianpaolo Dallara Yang kemudian menjadi desainer mobil balap terkemuka Akhirnya pada Turin Motor Show tahun 1963 Lamborghini meluncurkan mobil pertamanya Yaitu 350 GTV Tetapi ada cerita menarik Karena pengembangan mesin yang cukup lama Maka prototipnya tidak memiliki mesin Supaya orang-orang tidak curiga Maka yang Lamborghini lakukan adalah Memasukkan batu bata ke kap mesin tersebut Jadi agar mobilnya tetap berat Supaya orang tidak ada yang curiga Maka dia dengan sengaja sering menduduki kap mesin mobilnya Agar orang-orang tidak bisa buka Meskipun begitu Mobil ini direspon dengan baik Dan pada Geneva Motor Show tahun 1964 Lamborghini pertama yaitu 350 GT lahir Dibandingkan Ferrari Mobil ini sangat nyaman Dengan interior yang full kulit Dan mesinnya lebih jinak Tetapi juga tidak kalah kencang Mobil ini laku hingga puluhan unit Walaupun cukup sukses Tapi Ferrari masih belum menganggap Lamborghini Sebagai rival utamanya Tetapi semua akan berubah Dengan hadirnya mobil Lamborghini Miura Miura sendiri awalnya merupakan ide Dari engineer-engineer muda Lamborghini Seperti Paolo Stanzani Bob Wallace Valentino Balboni Dan juga desainer Bertoni Marcelo Gandini Yang semua umurnya masih 20-30 tahun Gue langsung berpikir Apa yang udah gue lakukan selama usia ini Sebagai anak muda mereka sukanya mobil balap Tetapi Lamborghini benci sekali dengan mobil balap Menurutnya balapan tuh hanya buang-buang duit Dan bikin bakrut perusahaan Bener sih Tapi para insinyur muda ini memberikan ide yang sangat menarik Yaitu mobil sport bermesin tengah Awalnya Ferruccio tidak suka Tapi lama-lama dia mikir Ya boleh deh lumayan bisa buat menarik orang Masuk majalah segala macem Karena dia melihat Miura tidak lebih Sebagai ajang marketing Dan akhirnya pada Turin Motor Show tahun 1965 Lamborghini meluncurkan Miura Chasisnya Doa Karena mereka tidak punya waktu untuk membuat bodinya Jadi mereka literally hanya membawa gelondongan chasis dan mesin Tetapi anehnya meski cuma gelondongan gitu Orang-orang pada penasaran apa yang akan dibuat oleh Lamborghini Dan akhirnya pada tahun 1966 Bodi Miura pertama ditunjukkan ke publik Tapi tak kenapa mungkin sial atau gimana Atau mungkin mereka kurang dana ya buat bayar pekerja Kejadian 350GTV terulang lagi Miura ini hadir tanpa mesin Jadi apa yang Lamborghini lakukan? Kembali ke batu bata Dan supaya orang tetap yakin Di sampingnya dipajang chasis dan mesin yang ada di tahun sebelumnya Akhirnya pada tahun 1967 Lamborghini Miura lahir dan menjadi ikon dari Lamborghini Dan menjadi template untuk Lamborghini selanjutnya Mesinnya ada di tengah Bentuknya seperti supercar Karena memang mobil ini pertama kali mendapat judulkan supercar Dari jurnalis ini namanya LJK Setrike Harus Google berjenggot soalnya Dan akhirnya Miura sangat sukses dipesan oleh berbagai klien dari seluruh dunia Sementara pada saat itu Ferrari lebih sibuk buat balap Sehingga yang mereka hasilkan adalah mobil-mobil mesinnya di depan Yang biasanya seperti Ferrari Daytona Kemudian Lamborghini melanjutkan pembuatan mobil Dengan munculkan mobil seperti Islero Yang disebut Ferruccio sebagai mobil terfavoritnya Kemudian ada juga GT2 Plus 2 bernama Espada Sayangnya perjalanan Ferruccio dalam dunia otomotif Harus berakhir pada tahun 70an Karena usaha pabrik traktornya hampir bangkrut Karena sial yang bertubi-tubi Pertama ada distributor dari Afrika Jatan Yang membatalkan semua pesanan traktornya karena apartheid Dan kemudian pada tahun 1972 Terjadi kudeta di Bolivia Yang sayangnya lagi membatalkan pesanan traktor yang sudah siap kirim Akhirnya Ferruccio terpaksa menjual sapi perahnya Yaitu Lamborghini Traktor pada tahun 1972 Dan dia akhirnya keluar dari bisnis pembuatan mobil pada tahun 1974 Dengan menjual sahamnya kepada pengusaha Swiss Sementara itu patuh Enzo juga tidak terlalu bagus Karena dia terpaksa menjual sebagian saham Ferrari Kepada Fiat pada tahun 1969 Dan semua produksi mobil jalanan Ferrari di handle oleh Fiat Sementara Enzo fokus ke dunia balap Dan itu pun hanya F1 Enzo Ferrari meninggal pada tahun 1988 Dan menurut pengakuan Ferruccio sendiri Dia tidak pernah berbicara dengan Enzo lagi Sejak kejadian di pabrik yang mengubah sejarah Sementara Ferruccio hidup hingga tahun 1993 Sebagai petani anggur biasa Walaupun dia sempat ingin terjun kembali ke dunia otomotif Dengan mengeluarkan supercar Yang kemudian menjadi Bugatti EB110 Tapi itu cerita untuk hari mendatang saja Tiga akhir hayatnya Lamborghini tidak pernah terjun ke dunia otomotif lagi Bang, terus Lamborghini-nya gimana kalau misalnya orang yang berjalan tinggal? Nah, pertanyaan yang bagus tuh Tapi lebih baik kita simpan untuk episode berikutnya Terima kasih banyak sudah menonton Dan saksikan terus Wikimotif hanya di Outbreak Terima kasih sudah menonton